Kalau tentang anjing, terjadi khilaf di sana. Ada tiga pendapat di sana. Bagaimana kalau misalnya babi itu sendiri, Seth? Jadi memang terkait dengan itu, memang sama. Jumhur ulama juga mengatakan bahwa bulu babi itu tidak najis. Jumhur ulama mengatakan itu najis. Jumhur ulama itu mengatakan najis. Tapi ada sebagian, diantaranya memang malik juga, mengatakan bulu babi itu tidak najis, kecuali dia dicabut. Kalau dicabut katanya dia menempel ke daging. Artinya dari kulitnya. Kalau dipotong saja dia tidak. Tapi siapa sih yang memotongnya? Kita bicara ya, kalau soal jorok, jorok ya. Soal kita menilainya ini najis apa tidak. Karena tidak setiap jorok itu najis. Itu yang mau kita tilik. Sekalipun ya, kalau kita ingin berhati-hati, jumhur ulama kita berpegang pendapatnya. Bahwa itu najis. Bahkan sebagian orang mencium bau babi saja pun sudah ada muntah-muntah. Apalagi di arah kita ini kan, di Sumatera ini kan ada BPK-BPK, babi panggang kuta istilahnya. Bau asapnya saja pun orang sudah banyak yang tidak tahan. Bahkan anda ketika melewati ada yang dekat sini, ada pemotongan, anda tahan nafas. Tidak tahan ya. Jadi memang, apa ya, sebagian kaum muslim memang enggak ini, enggak tahan dengan hal itu. Tapi kita kan bicara hukum ini ceritanya. Hukumlah ini dia. Jadi jumhur ulama mengatakan, kebanyakan ulama, mayoritas ulama mengatakan itu najis. Imam Malik dan diantara Sheikhullah SAW itu mengatakan enggak kalau kecuali dia dicabut. Kalau dicabut, iya. Tapi kalau dipotong doang itu tidak. Ah, begitu. Wallahu ta'ala. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz.